Aksi penembakan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump terjadi saat melakukan kampanye di Pensilvania, Minggu 14 Juli waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu melukai telinga Donald Trump dan seorang penonton tewas. Adapun saksi mata penembakan Donald Trump mengaku sempat melihat pria bersenjata memanjat gedung di sekitar lokasi kampanye. Pria yang diduga pelaku penembakan Trump itu terlihat merangkak naik ke atap sebuah gedung tak jauh dari lokasi Trump kampanye. Saksi melihat pria bersenjata itu sekitar 5 menit setelah Trump mulai berpidato. Saksi tersebut mengatakan ia segera melaporkan keberadaan pria bersenjata itu ke pihak berwenang. Namun polisi dianggap lambang dalam merespons laporan tersebut. Sementara itu saksi mata lain bernama Mine mengatakan awalnya dirinya mengira suara ledakan itu merupakan petasan. Sebagian penonton bahkan menganggap peristiwa itu sebagai lelucon. Namun setelah mengetahui peristiwa sebenarnya, penonton panik dan lokasi kampanye menjadi kacau. Mine mengaku melihat beberapa orang di sekitarnya terkena tembakan di kepala dan lengan. Mine sendiri tidak mengetahui dari mana tembakan tersebut berasal. Namun ia melihat polisi dan aparat keamanan lain bergerak cepat memulihkan keamanan lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!